Yang pemirsa Anies Baswedan belum mau berkomentar mengenai tidak majunya sebagai calon gubernur Jawa Barat. Meski demikian, Anies rencananya hari ini akan berbicara ke media mengenai alasannya tidak jadi maju sebagai calon gubernur Jawa Barat. Ini kan udah, tadi Pak Asaharin udah cerita, jadi saya ingin sampekan terima kasih teman-teman. Dan sudah stand-by sampai berapa nih jam? Udah dini hari. Terima kasih. Besok saya akan sampaikan penjelasan lengkap, ceritanya, dan teman-teman tunggu aja besok. Tapi malam ini saya ingin terima kasih buat semuanya yang sudah ikut stand-by, ikut memikirkan, ikut memperhatikan. Besok kalau kasihkan tempatnya dan jam-jamnya. Pokoknya nanti dikirimin semuanya, kabarin ya. Gitu ya, teman-teman. Kalau tadi sedikit katanya aspirasi Jakarta itu lebih diterima, apa apa, ketimbang jam-jamnya. Mentara jam-jamnya sendiri itu tidak ada aspirasi, itu gimana aspirasi Jakarta? Besok pokoknya, besok semuanya, jelasan. Tapi yang jelas, saya ingin terima kasih buat semuanya, teman-teman. Dan semuanya jaga semangat, kita semua ingin jaga demokrasi kita terus sehat, ya. Oke, gitu ya. Ada komunikasi dengan PDIP seperti yang lalu? Nah, besok-besok semuanya. Oke, terima kasih. Tentu, cerah terus dong. Teruslah, ya. Happy ya, Pak? Happy, amin, amin.